Hai sabar datang di kamu juga bisa balik lagi sama aku hari obi akhir-akhir ini tuh marah informasi soal WhatsApp yang akan mengambil data pribadi dari penggunanya hmm akhirnya tuh banyak orang yang mencari alternatif Messenger lainnya guys Nah salah satu alternatifnya yaitu menggunakan aplikasi Messenger signal kalian semuanya penasaran kan gimana sih cara menggunakan aplikasi signal nah signal itu digadang-gadang itu sebagai salah satu Messenger atau aplikasi Messenger yang aman digunakan aman digunakan jadi data privasi itu aman ya guys dan juga jenis aplikasinya itu open source perasaan kan gimana sih caranya atau mengoperasikan aplikasi signal itu langsung aja ikutin step-step ya guys Oke pertama itu kalian download aja aplikasi signal aplikasi ini sudah tersedia di airstore atau di Playstore ya kalian download aja secara gratis kalau udah download buka aja aplikasinya kalau udah masuk nah nanti ada beberapa permission-permission terserah kalian mau di lo atau didi naik terserah kalian ya guys dan masukkan nomor yang ada di HP kamu jadi nomor yang aktif ya guys terutama nah kalau Indonesia 1-62 tergantung negara kalian oke setelah itu kalian akan dikirimi OTP dari aplikasi itu ke nomor kamu Nah kalau udah kalau OTP nya udah terpasang atau nomornya udah terpasang di HP nanti otomatis ya ya lalu kalian tekan empat kode untuk membuka atau menutup aplikasi itu jadi kode ini empat kode itu hanya kamu ya yang tahu ya guys ya itu biar mengamankan aplikasi itu Oke selanjutnya kalian ganti username-nya kalian semuanya guys Oke kalau udah ini dia interface dari aplikasi signal Nah kalian cari temen-temen kalian atau temen-temen yang sudah menggunakan aplikasi signal Oke kalau udah chat aja Nah aplikasi signal itu kalian bisa lho mengirim foto GIF video atau stiker Nah kalau ngirim foto tuh kayak gini guys atau typing-typing biasa itu bisa namanya juga messenger ya Oh ya di aplikasi ini juga juga kalian bisa video call dan telepon guys Oh yang unik dari aplikasi ini ya ini kayaknya nggak ada di messages lainnya aplikasi ini dapat menghapus pesan kita secara otomatis ke seseorang jadi dia akan otomatis terhapus jadi pengaturannya itu bisa 5 detik sampai satu minggu Nah nanti pesannya itu akan terhapus secara otomatis itu aman banget buat pengguna-pengguna kayak kita-kita ini guys hehehe jadi semuanya nggak bakal kepo soal apa yang kita ketik buat temen kita Nah gimana nih guys aplikasi sinyal cukup menarikkan buat alternatif messenger kamu semuanya jika video ini bermanfaat share aja ke temen-temen semuanya makasih banget buat kalian semua download video ini sampai habis buat kalian semua yang nggak pengen ketinggalan video keren dan bermanfaatannya dari channel kamu juga bisa bisa banget untuk pencet tombol subscribe dan beli ada di sampingnya selamat mencoba buat kalian semuanya kalau aku bisa kamu juga bisa